Hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Inpres nomor 2 tahun 2021, pekerja sektor informal seperti halnya pelaku UMKM dan karyawannya wajib terdaftar menjadi peserta BPJSTK. Pelaku UMKM juga berhak mendapat perlindungan jaminan sosial. Hal itu untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja. Kepala Disneker Kooperasi UKM Kota Madiun, Agus Mursidi mengatakan, data hingga akhir tahun 2019, jumlah UMKM di Kota Pendekar mencapai sekitar 23 ribu. Namun demikian dirinya belum bisa merinci jumlah pelaku usaha yang sudah mendaftarkan karyawannya pada program BPJSTK. Kita pada siang hari ini mengadakan sosialisasi terbaik dengan pepersertaan BPJSTK Ketengarga Kerjaan khusus untuk UMKM. Harusnya begitu, tapi sebagian sudah ada yang di cover oleh kalau UMKM yang besar kayak yang punya karyawan itu sebagian sudah masuk di BPJSTK Ketengarga Kerjaan. Ini yang UMKM yang pendapatannya tidak besar. Ini kalau di dengan iuran 6.800 berarti pendapatan di bawah 1 juta. Sementara itu, Kepala BPJSTK Ketengarga Kerjaan Cabang Madiun, Honggi Dwinanda Hariawan, berharap seluruh pelaku UMKM di Kota Madiun bisa terlindungi jaminan sosial dasar baik JKK maupun JKM. Untuk pelaku UMKM ini, iuran sangat murah, hanya 16.800 rupiah per bulan. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan dua manfaat jaminan sosial yakni JKK dan JKM. Jadi, risiko-risiko yang terjadi seperti risiko kecelakaan kerja, risiko kematian itu, mereka bisa mendapatkan santunan apabila terjadi risiko-risiko tersebut dalam bekerja, misalnya berakan kerja, kecelakaan, pulang kerja, atau mungkin sedang menjual dagangannya, kecelakaan, itu bisa kita cover semuanya. Ini sangat bergantung sekali, Mas Garma ini, apa ya, karena semuanya tidak tahu, akan tahu, jadi kita tidak mengharapkan hal yang tidak baik, dan alatnya sebagainya kalau kita mengikuti program ini, setidak-tidaknya kita ada, apa ya, seperti yang eksperansi kayak begitu, Mas, tindakan pencegahan. Sosialisasi ini bagian dari kerja sama dengan UMKM di Kota Madiun. Hal itu juga untuk mendorong pelaku UMKM semakin berkembang, serta terlindungi selama bekerja.